Halo teman-teman semuanya balik lagi di sini bersama dengan kejartv nah kali ini kejartv akan berbagi informasi penting untuk teman-teman semuanya yaitu tentang koneksi internet nah koneksi internetnya mengapa Nah kita mau cek koneksi internet di komputer kita di ini di Windows 10 nah teman-teman bisa klik Windows sama R nya di keyboard itu tekan tombol Windowsnya yang gambar pendera kemudian sama air ya kemudian teman-teman masukkan di cmd-nya itu atau langsung dari cmd bisa juga klik startnya kemudian cmd dan teman-teman klik di sini lalu di sini teman-teman memang bisa langsung mengetiknya kita misalnya tujukan ping-nya dia ping artinya ping itu nah ke Google.com itu kan Nah kalau ini ini satu cuman dapatnya ya jadi dia bakalan berulang-ulang tapi cuman empat gitu nah cara membuat dia berulang-ulang sampai banyak Bagaimana kita tinggal tambahkan mintenya ya mintet time artinya ping Google.com minti Oh salah ya Nah nanti ini berulang dia berulang coba tinggal berulang kan berarti udah lewat dari ini kan dan teman-teman lihat di sini ini yang 459ms ini berarti internetnya ini enggak stabil gitu dia kadang naik dan kadang turun jadi kalau stabil itu itu dia stabil ajangnya kan ini enggak stabil ini ada paket-paket data yang yang membuat dia enggak stabil itu nah ini tandanya internet teman-teman aktif kalau ya kalau aku matikan ini Wifi nya disconnect siap nah nanti dia bakalan berubah menjadi seperti ini request time out berarti nggak ada internet yang aktif yang aktif di sini general file lor kita request time out destination host and visible jadi ini cara mengecek apakah internet di dalam komputer kita itu aktif Oke teman-teman semuanya kita hidupkan lagi connect lagi checking ya Hai setelah connect dia bakalan muncul lagi kita lihat sebentar ini network settingnya siap nah ini udah connect Oh ken connect this network salah ya berarti yang ini salah kita misalnya Oke siap nah ini udah udah masuk kita lihat apakah dia berubah nah dia aktif lagi jadi caranya gampang banget ya teman-teman ping mintegogle.com atau pinggoogle.com mintegogle.com ini teman-teman bisa ganti dengan website yang lain gitu kayak misalnya ping kejar.com kejartv.com dan lain sebagainya Oke terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menonton semoga informasi ini bermanfaat dan bisa dipraktekkan bye bye Hai Hai Hai